Gibran, itu harus diingat bahwa Gibran ini lahir pada saat Gajah Mada itu melakukan sumpah palapah Gibran lahir dan Gibran sejak lahir bayi Barita sudah diangkat oleh Maharaja Mujepahit yang waktu itu dijabat oleh ibunya sendiri Itu Gibran itu siapa, yang lahir saat Ayam Buruk ini Ayam Buruk ini Ini sudah dijadikan Bre Kauripan Raja Padmi Yang disebut Raja Padmi Raja Padmi Walaupun Tata dari Gayatri Itu juga Punya Pengaruh besar Tapi yang menonjol justru Gayatri Nah Terus sekarang Bapak Jokowi Nah Jadi sebelum saya teruskan ya Saya lebih dulu Mendajarkan begini Tadi belum saya Sentuh Rupanya Bapak Jokowi Dan Ibu Megaya ini Rupanya loh ini Saya tidak menebak persis Saya mungkin salah Beliau juga memakai pegangan Dengan Cokro Manggilingan ini Ada kepercayaan Mungkin ada keyakinan Semua terjadi Sikles Cokro Manggilingan Beliau memperlajari Tapi ya Sebagai seorang pejabat Orang yang berpendidikan tinggi Tidak ketara Karena ini Di masa sekarang Dianggap tidak akademis kan Tidak akademis Jadi kalau Orang berpegang pada ini Dianggap tahayul Tidak ada dasar empirisnya Dan sebagainya Dan sebagainya Sehingga Jarang ditonjolkan Inilah yang disebut Sebut tadi bahwa Wong Jokowi itu Anggap ditebak Karena yang dibuat pegangan Itu dirahasiakan Dirahasiakan Yang dibuat pegangan itu Sehingga orang lain Tidak paham Dipikir ya Analisa politik Sesuai dengan metode barat Metode barat Misalnya Contoh saja Kalau Metode barat itu Dalam berpegang Prinsip dasarnya Modal sekecil kecilnya Keuntungan sebesar-besarnya Ini kan metode barat Ini semua Pakai ini Jadi demikian juga Dalam analisa politik ini Jadi Kita kadang-kadang Tidak mungkin Melupakan Metode itu Contoh saja Ibu Juri Mulyani Baru Juri Mulyani Ini sering menyampaikan Oh Jogomunan Dia dipakai metode itu Oh Jogomunan Ini dibuat dasar Dan serius Mengulang-ulang kata-kata itu Jadi Banyak orang-orang kita itu Memakai metode lama Di dalam Setiap kali Untuk memutuskan sesuatu Yang dianggap Sangat urgen Dalam Jaman Jaman Nah Di sini Kalau kita melihat Tadi kalau Saya menyebut Ibu Mega Saya sebutkan tadi Siapa Arya Barraja Siapa Ronggolawi Siapa Lumbu Sora Nambi Siapa Arya Adhikara Saya sebutkan Bahkan siapa Pak Tribuna Bicaya Tunggadewi Siapa Pak Gayatri Nah jangan-jangan Sikresnya Ibu Mega itu Kayatri sendiri Kalau Sikresnya Rata-rata-rata Jelas Pak Jokowi Nah Sekarang Tentang Sikres ini Dari Kepandangan Pak Jokowi Nah Di sini Ada dua hal Yang dipegang Pak Jokowi Bagaimanapun juga Bahwa Setelah kita merdeka Sampai sekarang Kekuatan Di Indonesia ini Ada dua Yang tidak bisa dihabitkan Satu kekuatan Bung Karno Kedua kekuatan Pak Harto Ini tidak bisa dipisah Memisah ini Hancur kita Apakah Membenturkan dua kekuatan ini Mempunyai kekuatan yang luar biasa Lainnya Tidak ada kekuatannya Oke Nah Bung Karno Pak Harto Padahal Sering saya sampaikan bahwa Dua Beliau ini Kekuatannya itu saling mengisi Saling melanjutkan Pak Harto meneruskan Ajaran Bung Karno Korce Bung Karno Berkali-kali Sehingga dua orang ini Harus menyatu Inilah kenapa Pak Jokowi Ke Pak Prabowo Jangan sampai pisah ini Bahaya Bahaya ini Untungnya Kedua beliau Sadar Pada saat Pak Prabowo Kalah Pak Jokowi Dua periode Menang Bergabung Tidak boleh Benturan bahaya ini Bahaya Nah Jadi Satu ya Disamping kekuatan fisik Dan kekuatan Pemikiran Anak Dari para murid-muridnya Dan nabuhannya Kekuatan pertahanan Keamanan Dari militer-militernya Juga Tentang Kelanjutan Pembangunannya Ini pasangan Pasangan Sehingga harus Disatukan Tidak boleh dibisa Oke Tadi Bumega Gayatri Pak Jokowi Radian Wijaya itu sendiri Iya Oke Bisa dilanjutkan gak Pak Mahfud MD Siapa Di zaman dulu Jadi ada Ada Nambi Empat sosok itu tadi Iya ada Lomborawi Ada Ada yang berraja Dari Kowabuk Madura Yang berjasa Salah satu Berarti Nah anda tahu siapa Apa Semuanya ini Sikretnya disini Apa begitu Nah ini yang Menjadi pemikiran Dari Ibu Meda Bisa jadi Pak Mahfud Itu Nambi Bisa Bisa terpilih Ya dulu udah dapat jatah Romborawi gak ada berjata Ya ini Sekarang menuntut jasa Oke Oke Nah Kalau Pak Jokowi Dua hal Satu tentang Menyatunya Bung Karno Dan Pak Harto Kedua Tentang Gibran ini Sebentar Pak Yang Pak Mahfud itu Kira-kira kalau Analitik subjektifnya Mbah Gatot Itu Lebih cenderung Kenambi Atau Romborawi Karakternya Keduanya Bahkan Arya Menada Bercerdas Alistratiki Oke Ini gusur tanggap Pak Mahfud Dia pernah diangkat Sebagai Menhan Menhan Ini karena gusur tanggap Berarti Orang sibil Dia ahli hukum Pak Mahfud Kenapa Ditaruh Pertahanan Ya walaupun Sebentar Dari Pak Mbah Anu Gus-gus dur Walaupun Sebentar ini Sudah Menyamin Pertahanan Karena Pertahanan Di sini Pak Mahfud Bisa menjabarkan Pertahanan Mental Spiritual Kebangsaan Itu Pak Mahfud Arahnya Itu bagus Nah Terus lagi Gibran 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 Itu harus diingat Bahwa Gibran ini Lahir Pada saat Gajah Mada Itu Melakukan sumpah Palawa Gibran lahir Dan Gibran Sejak lahir bayi Balita Sudah diangkat Oleh Maharaja Musopait Yang waktu Dijabat Ibunya Sendiri Itu Gibran Itu siapa Yang lahir Hayam Murug Ini Sudah Dijadikan Bre Kauripan Jadi Bre Kauripan Raja Daerah Di Kauripan Gibran itu Hayam Murug Jadi Berarti Prabowo Jadi 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 Berarti Nanti Ini Lalu Diteruskan Diteruskan Dulu Oke Oke Nanti Pertanyaannya Itu apa Belum saya jawab Pertanyaan Tadi Oke Oke Jadi Hayam Murug Ini Kalau dikatakan Masih anak Ingusan Itu Beliau Sejak lahir Barita Sampai Umur 10 11 Beliau Gupenur Di Kauripan Menggantikan Ibunya Tribuana Wijaya Tunggak Dewi Jaya Wisnu Wardani Ini Anunya Nama Bisekanya Terus Beliau Diangkat Setelah Jaya Negara Turun Beliau Jadi Maharaja Maharaja Nah Akhirnya Si Hayam Murug Ini Diangkat Sebagai Bre Kauripan Dan Hayam Murug Akhirnya Menggantikan Ibunya Sebagai Maharaja Mojopahit Pada Umur 16 Tahun Beliau Diangkat Sudah 16 Tahun Diangkat Sebagai Maharaja Mojopahit Jadi Bukan Lagi Anak Ingusan Nah Ini Jadi Dengan Pandangan Pak Jokowi Tentang Sikles Dan Pandangan Pak Bumegar Tentang Sikles Dan Menyebut Nama Orang Berbeda Ada Kemungkinan Beliau Berpikir Sama-sama Meyakini Adanya Sikles Teori Sikles Ini Nyokro Manggilingan Mendebak Orangnya Sulit Selalu Ganda Jadi Kalau Disebutkan Bahwa Ada Kesepakatan Di antara Keduanya Saya Setuju Tapi Tidak Kesepakatan Sebagai Yang Dituduhkan Orang Yang Tidak Suka Wah Ini Apa Namanya Kesepakatan Permupakatan Jahat Oh Ini Bukan Bukan Jadi Gini Jadi Kalau kita Memahami Tentang Orang Asli Nusantara Darah Nusantara Itu Tidak Ada Pimpinan Yang Yang Berbuat Jahat Untuk Kepentingan Pribadi Kelompok Kelompok Dengan Menghancurkan Rakyat Memeras Rakyat Tidak Ada Dengan Mengelabui Rakyat Tidak Ada Semua Itu Karena Mendatangkan Pada Sikles Baik Itu Bung Karno Bung Karno Pak Harto Kalau Gustur Kalau Habibi Gustur Bumega Ini kan Sekilas Sekilas Jadi Tidak Ada Bersih Semua Bersih Semua Jadi Tidak Perlu Dipahas Karena Bersih Tidak Pernah Bersalah Memang Sekilas Tapi Seperti Bung Karno Pak Harto SBY Itu Tidak 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 Bersih Beliau Menganggapkan tugas Untuk Basar Negara Ini Apapun Yang terjadi Saya Harus Melaksanakan Sebeda Sikles Itu Kalau Kita Cermati Lepas Puruh Kontra Kenapa Kalau Saya Tidak Yakin Pak Susilo Bambang Yudhono Ini Urutan Namanya Seperti Itu Bambang Itu Bisa Didep Bambang taruh di depan, Bambang taruh di belakang, ke Susilo dulu. Ini kan mendekati nama Surabaya, SPY, supaya pandangannya ke timur, Jawa Timur. Ratat-ratat Widjaya, itu maksudnya begitu. Mestinya kan BSI, Bambang dulu, tidak ada nama Bambang di tengah, semua orang Jawa itu Bambang di depan. Tidak ada di tengah, terus ditaruh di tengah. Karena melihat ini beliau, saya ini mengembang tugas sebagai siklusnya Ratat Widjaya. Walaupun keliru. Lagi contoh, nama AHI, diorbitkan. Beliau dinas di militer, bangkat, manur, berhenti. Lantas memimpin partai, mencalonkan. Ini bukan ambisi. Bukan membentuk dinasti. Tapi keyakinan mengembang misi siklus tadi. Ada nama AHI. AHI ini sudah mengarah kepada siklus. Nama siklus. Siklus. Jadi, Apadulupan Ruta Atik, AHI itu juga nama tokoh yang menggantikan Ratat Widjaya itu. Itu maksudnya. Jadi bukan membangun dinasti. Bukan. Ada juga Pak Jokowi ini. Tidak ada. Ya, beliau dengan menampilkan putranya. Terus yang satu tadi juga masuk ke partai, apa itu? Partai Anak Muda itu? PSI, Pak. Apa? PSI. Apa? Kaisang. Ya, Partai Anak Muda. PSI. Oh, PSI. Itu bukan semata-mata ingin membangun dinasti keluarga. Bukan. Merasa mengembang misi. Untuk mencapai Indonesia Mas. Itu. Semua Bung Karno, Pak Harto, SBY, dari Pak Jokowi. Semua itu merasa mengembang misi. Itu masalahnya. Bukan karena ada ambisi untuk pribadi keluarga Bukan. Ini yang perlu saya sampaikan. Itulah paham kita orang Jawa, orang Nusantara. Sulit dipahami. Sulit. Ini yang saya sampaikan. Sangat perlu saya sampaikan. Bahwa Sikres Teori ini rupanya dipegang oleh Bapak Jokowi dan Ibu Meda. Namun, dari satu sisi begini, bahwa kalau negara-negara ini dalam keadaan chaos, itu yang akan muncul pimpinan atau pimpinan yang akan muncul. Itu sepenuhnya alam yang ngatur. Sepenuhnya alam yang ngatur. Contohnya Bung Karno dan Pak Harto. Ini alam itu membuat keadaan negara ini genting. Membuat keadaan negara ini genting. Akhirnya muncullah sosok yang kuat. Bung Karno. Dengan revolusinya. Dima juga 65. Pak Harto. Muncul pada saat keadaan ini seos. Terjadi permutatan G30 SPKI. Munculnya sosok yang kuat Pak Harto. Tapi dalam keadaan normal, ini alam hanya menunjukkan saja tentang sikles ini. Bahwa ini ada sikles. Sikles di mana sejarah bangsa ini tidak linear tapi berputar pada porosnya. Sekarang meninjak pada masa ini. Dan masa ini itu menentukan tentang siapa pelakunya. Nah pelaku ini tidak dipahami oleh kita. Sebagai orang-orang di negeri ini. Sehingga para tokoh, para genekiawan bahkan yang bersangkutan bingung menebak. Inilah sehingga terjadi dua pendapat dari Bumeka dan Pak Jokowi ini. Ini pendapat yang tidak sama tentang sosoknya. Siapa sosok ini. Jadi bukan-bukan itu dibuat-buat. Bukan satu persokongkolan untuk berbuat contoh. Tidak. Ini selalu ada dua. Nah akhirnya dibangunlah kekuatan seperti itu. Sehingga tidak lepas daripada yang ditemukan oleh Ibu Meka dan Bapak Jokowi ini. Itu yang saya maksud bahwa sulit untuk menebak tentang pola pikir orang Nusantara. Asli para pikir orang Jawa yang asli. Jadi itu pasti tidak bisa meninggalkan teori lama. Bahkan hampir tidak banyak yang menggunakan teori-teori baru. Ya menggunakan tapi dengan dasarnya itu adaran kita sendiri. Ya Cokromah Gilingan. Kalau di dalam pewayangan yang pegang Wisnu. Waktu titisan Wisnu. Beliau yang paham. Nah itu dalam arti apa? Wisnu disini itu alam. Alam dimana kita berada. Ya negara ini. Dari pemerintahan ini. Ya politik pemerintahan ini. Itu yang dimaksud dengan alam. Sampai disini. Sudah istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan. Ya. Sampai jumpa.